Al-Fatihah Pada saat itu Ibn Suqut mempunyikan gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama Untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dianggap sejarah kubur itu syirik Jadi mau diratakan Semuanya ini Allah wa'adam bisawab Namanya sejarah Sejarah itu cerita masalah yang lalu itu kalau bukan pemain aslinya Tentu Allah wa'adam bisawab Kesim Asari lalu membentuk yang namanya komiti hijas Komiti hijas itu terdiri dari tiga orang Pertama Kiyuhab Aswallah Yang kedua guru besar Dari Mesir yang mengadar di Tumbereng Yang ketiga itu saya agak ragu-ragu Dari pekalongan Komiti hijas ini Berangkatlah ke Mekah Untuk menemui Ibn Suqut supaya berdialog 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 Adu argumentasi Agar kuburan Rasulullah itu Tidak diratakan dengan tanah Nah itu saya khawatir Tidak terlalu mendalami sejarah ini Yang muda-muda ini Jadi saya ini sebagai Barangkali di M.U. itu yang paling tua saya ini Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini Sudah 82 tahun lebih Saya ini Hidup saya ini Nah jadi saya tahu sejarah M.U. ini Dari bakal cikannya yang mau jadi M.U. ini Berdialog lah Kehwab Aswallah Dia seorang alim Rasional Dalil-dalil kotinya itu mantep Kalau sudah rapat surya M.U Kalau sudah kehwab keluar dengan ilmu usulin Bitinya Semua para ulama itu Tunduk dan patuh Dialog dengan Ibn Suqut Alhamdulillah Menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh Profesor Abu Bakar Aceh Kita menang Akhirnya kuburan Rasulah tidak terjadi diratakan Ini perjuangan internasional Jadi seandainya waktu itu Barangkali Hidup saya tidak membentuk Komiti Hijas Barangkali ya Tapi tidak mungkin Kuburan Rasulah bisa habis itu Satu-satunya dari Indonesia Komiti Hijas ini Yang berani menghadap Ibn Suqut Ngajak berdialog Agung-argumentasi Dan ternyata berhasil Begitu Komiti Hijas berhasil Pulanglah ke Indonesia lapor Bahwa sukses Lalu Dewahab minta Supaya dibubarkan Komiti Hijas ini Karena tugas sudah selesai Kuburan Rasulah tidak jadi digusur Nah Hatta-hatta seh menyampaikan Jangan Teruskan Komiti Hijas ini Bentuk Satu organisasi Karena apa Nanti bangsa Indonesia Umat Islam khususnya Masih pasti mundar-mandir ke Saudi Di situ pasti Ajaan Wahhabi itu akan Dipompakan Kepada Jamaah Haji Dan itu benar Cuman saudara kan tidak peduli Setiap saudara haji Pasti yang dibagi-bagi itu Buku Wahhabi Tapi untuk Sudara tidak dibaca Ya kalau saya mau baca Maka saya tahu Nah itu Ya ini syirik Ini syirik Ini bitnah Ini bitnah Ini bitnah Pokok kalau tidak ada pada zaman nabi Itu namanya bitnah Itu sebenarnya pengertian Tidak benar Asli daripada hadisnya itu panjang Tapi tidak memahami Kata-kata muhdathatun itu Dari bahasa Arab Muhdathat barang yang diada-adakan Yang tidak ada Itu namun mudas Muhdathat Barang yang diada-adakan Yang tidak ada Warjah NU itu bukan Mengada-adakan yang tidak ada Mengada-adakan yang ada Mengada-adakan yang ada Bukan mengada-adakan yang tidak ada Sehingga bitnah itu Menjadi bitnah mahmudah Bitnah mahmudah Bitnah yang dibuji Bitnah yang dijelak Yang mengatakan bitnah itu ada yang baik Itu bukan sukaran ma'mun Jangan mengantam saya Yang berkata bitnah itu Hasanah itu Sayyidina Umar Ibn al-Hatog Baca dalam kitab Fakul Bani Ketika Rasulullah mengatakan Ketika Sayyidina Umar mengadakan Salat terawih berjamaah Yang berjamaah itu Zaman Rasulullah tidak ada Terawih berjamaah itu Semua terawih sendiri-sendiri Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri Melihat 12.000 Penduduk Madinah Tiap hari Tiap malam Sembayang tarawih sendiri-sendiri Sayyidina Umar mempunyai pikiran Alangkah indahnya Kalau tarawih ini dibikin berjamaah Diangkatlah seorang sohabat Yang bernama Ubaibin Ka'ab Itu Imam Tarawih yang pertama kali di dunia Ubaibin Ka'ab itu Imam Tarawih Yang pertama kali di dunia Selesai tarawih begitu rapi Bagus Dalam kitab Fatun Bari Salahnya Sohihul Bukhari Persilahkan Anda baca Disitu Sayyidina Umar berkata Ini matil bitnah itu hadir Inilah sebagus-bagus bitnah Inilah sebagus-bagus bitnah Jadi bitnah itu ada yang bagus Itu senang Umar Ibn Khattab Kita harus sepakat Bitnah itu segala sesuatu Yang tidak ada pada zaman Rasulullah Cuma pertanyaannya Apakah segala sesuatu Yang ada sekarang yang tidak ada Semana Rasulullah Pasti jeleknya Tentu akal sehat akan berkata Belum tentu jelek Belum tentu baik Lihat bitnah itu kayak apa Itu namanya ras otaknya sehat Bitnahnya kayak apa Nah kalau bitnahnya itu Bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Tentu saja itu bitnah dola lah Sehingga bitnah itu ada yang baik Dan ada yang tidak baik Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan Bahwa bitnah itu bitnah yang tidak baik Menurut ilmu berawahnya Menurut ilmu berawahnya Sesuatu yang sifatnya sudah pasti Sudah pasti Tidak mungkin Tidak mungkin Otaknya miring Yang pasti Orang Al-Sulnah ini Baca kitab Jadi ada Al-Quran juga Allah menyebutkan Kalau sudah pasti Sifatnya tidak disebut oleh Allah Di balik melayang ini Besok akan ada raja Yang akan mengambil Merampas semua kapal Allah tidak menyebut Yang dirampas kapal baik Apakah kapal jelek Tidak mungkin raja Merampas kapal rusak Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah Ini ilmu balawahnya Belum ilmu usul fikrinya Mimba bil'amun hidul bil'khaz Mimba bil'khazun hidul il'am Pastilah kan Kaji Bitnah itu Lalu dianggapnya Bitnah, Bitnah, Bitnah Kita mengadakan Yasinan tiap malam Jumat Itu tradisi NU Masih ada atau tidak Allah wakilam sekarang Dulu musim mati Itu mesti malam Jumat Mengadakan Yasinan Karena kita wajar Di dalam perintah Allah itu Bermacam-macam Ada perintah Allah Yang Allah tentukan tempat Dan waktunya Ibadah haji Tempatnya Di tanah suci Waktunya Sembilan tulijah Tidak boleh di luar itu Ada perintah Allah Yang Allah perintahkan Hanya berdasarkan Tempatnya Waktu bebas Ibad umroh Umroh harus di tanah suci Mekah Waktu bebas Kapan saja Mau umroh Ada perintah Allah Yang Allah perintahkan Hanya waktunya saja Tempatnya bebas Sholat lima waktu Mau sholat dimana di hutan Persilahkan Di tepi laut Persilahkan Mau sholat dimana saja Persilahkan Asal waktunya Subuh Waktu subuh Duhur Pada waktu duhur Asal pada waktu Asal Itu yang penting Tempat Bebas Nah Barangkali Sudara-sudara saya Yang saya hormati Dari golongan wahabi itu Kurang paham Perintah Allah Yang tidak pakai tempat Dan tidak pakai watu Misalnya Baca Quran Dimana baca Quran Dimana saja Kapan baca Quran Kapan saja Bebas Barangkali Sudara saya Maaf Persilahkan Saya sudah berdialog Dengan 135 Mombelai wahabi di kuta Saya berdialog Ternyata Mereka tidak banyak jawaban Sampai saya katakan Kalau anda cinta Sukoran ma'un Tolong selamatkan Sukoran ma'un Dari api neraka Saya katakan Tegas Tolong selamatkan Sukoran ma'un Dari api neraka Saya menggerakkan ma'ulid Saya uraikan Saya menggerakkan ma'ulid Ada dasarnya Rasulullah Memperintir ma'ulid Setiap hari Senin Persilahkan anda pada Tentang kuasa hari Senin Dengan karunia Allah Dengan rahmat Allah Menaknya mereka bergembira Tidak ada Karunia Allah Tidak ada rahmat Allah Yang lebih besar Daripada lahirnya Nabi Muhammad Kita bergembira Masih banyak lagi Saya katakan Ceritakan Muhammad Sejarah-sejarah itu Kami membaca Sejarah Rasulullah Pada bulan ma'ulid ini Pada sejarah Perintah Masih banyak lagi Dan tidak ada Peringatan ma'ulid Yang tidak perintah Allah Yang diadakan ulama Saya bicara Dikban 135 Mubele-mubele Yang dibayar oleh Saudara Rabia Saya terbuka Demi membela Ahli sunnah wal-jamah ini Saya katakan terus Ma'ulid Dibuka dengan Baca Al-Quran Baca Al-Quran Perintah Allah Bukan Tolong jawab Setelah baca Al-Quran Baca Salawat Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Baca Salawat Perintah Allah Bukan Tolong jawab Setelah baca Salawat Kita membikan Ma'ulid Tuhul Hasan Mulai sambutan Sampai ceramah Ma'ulid Tuhul Hasan Perintah Allah Doa Perintah Allah Lalu mereka Saya kritik Kalau ma'ulid Terlalu membedir Terlalu mewah Paha kambing dipotong Saya bilang Orang duduk Mulai jam 8 Ma'ulid Sampai jam 12 Selesai dikurangkan nasi Lautnya cuma tempe kecil-kecil Kira-kira marah Atau tidak Pasu-pasu Marah tidak Kira-kira Sudah duduk Mulai jam 8 Ma'ulid Keluar nasi Baunya tempe Di rumah tempe Ma'ulid tempe Lama-lama kita mati Dengan tempe Kita mengembirakan orang Nah saudara-saudara ini Saya bilang Sampai itu Mengembirakan orang Nah disinilah kita Alhamdulillah Diteruskan Komedi Hijaz ini Bernama Nahdotun Waton Nahdotun Waton Ini kelanjutan Dari Komedi Hijaz Lama Belum bernama Nahdotun Waton Belum bernama Nahdotun Ulama Kemudian Musawarah di Bugutan Surabaya Kurang lebihnya Saya tidak hafal Detilnya Sekitar tahun 26 Dirobalah Nahdotun Waton Menjadi Nahdotun Ulama Yang tetap bertahan Tidak mau ikut Nahdotun Ulama Ke Isilutin Pancor Lombok Timur Lombok Barat Lombok Timur Sampai sekarang Dia pakai Nahdotun Waton Dirobah menjadi Nahdotun Ulama Sebagai jam Ia Nah perlu diketahui Mengapa Tahun 26 Itu berbentuk Jam Ia Tidak berbentuk Partai Politik Ingat Sudara Itu zaman Belanda Kalau Sudara bergerak Di bidang politik Pasti ditembak Oleh Belanda Dibunuh Karena Belanda Ingin menjajak Indonesia Tidak boleh ada gerakan politik Yang dihidinkan oleh Belanda Hanya gerakan keagamaan Sosial keagamaan Maka NO Ngambil jalan Supaya tidak dimusuhi Belanda Berdirilah Jam Ia Nahdotun Ulama Tahun 1926 Hasil musawarah Di Bumbutan Surabaya Walaupun namanya Jam Ia Nahdotun Ulama Tapi para ulama Para ulama Mempunyai rasa tanggung Terhadap umatnya Sehingga Tintah lagunya Tintah lagu politik Namanya Jam Ia Tapi tintah lagunya Tintah lagu politik Untuk menjelang Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Sehingga dari Nahdotun Ulama Itu menjadi Panitia persiapan kemerdekaan Termasuk Pak Wahid Rasul Kaya Mas Kur Dan itu semua masuk Di panitia kemerdekaan Nah berarti ini politik Tapi namanya Jam Ia Tapi tingkat lagunya Politik Memperjuang kemerdekaan Ini saya baca Apa adanya Yang saya tahu Saya tidak mau menyebunyikan ilmu Kepada generasi muda ini Mungkin tidak tahu Sejarah ini Walaupun tahu Mungkin samar-samar Sekarang saya tanggaskan Supaya tahu betul NU itu dari mana Jidat bakalnya dulu itu Nah Bergeraklah dalam kemerdekaan Tidak pernah absen NU dalam memperjuang kemerdekaan Masuk dalam panitia Persiapan kemerdekaan Merdekalah tahun 1945 Begitu merdeka Yang punya gagasan Masyumi Insya Allah itu Kewayat hasil Nahdlatul ulama Supaya wajah Islam itu Satu partai politik Jangan pecah satu saja Yang menyebabkan Masyumi Surah Muslim Indonesia Masyumi Itu gagasan Dari Nahdlatul ulama itu Nah kerjasamalah Di dalam-di dalam Ya itulah namanya politik Allah wa'ala bi-sawat Setelah merdeka Lahirlah Masyumi NU masuk di dalamnya Dan yang punya gagasan Berjalan lah Masyumi ini berjalan-berjalan Akhirnya terasa oleh NU Istilah waktu itu Allah wa'ala bi-sawat NU yang tahlilan Mereka yang dapat berkat Menteri mereka Dirjen-rijen mereka NU hampir tidak kebagian Jadi istilahnya waktu itu-itu Yang tahlilan orang NU Begitu pembagian berkat Pak Syedul takkan dapat Itulah istilahnya Nah istilahnya Nah Padahal akhirnya Kewahab dengan Surah NU Berpikir lagi Timbelah Muqtamar Semata-mata Palembang Wah Hapal NU saya ini Ngelodok ke seorang NU saya ini Iya Tahun 52 Timbelah Muqtamar NU di Palembang Keluarlah NU dari Masyumi Berdirilah sekarang Partai Nahdlatul Ulama Berdiri Partai Nahdlatul Ulama Menjadi partai politik Waktu itu semua ulama menyatu Ada di NU semua yang ahli sunnah wal jamaah Tidak ada yang di luar Semua ulama ahli sunnah wal jamaah Berada di dalam NU Bersatu Sehingga waktu itu Menjadi partai besar Partai ketiga Bilirannya PNI nomor satu Masyumi nomor dua Nahdlatul Ulama nomor tiga Nomor empat PKI Yang selalu berkhianat Itu sejarah yang menulis NU hafal khianatnya itu Nah Keluar jadi partai politik Nah kalau jadi partai politik Namanya partai Nahdlatul Ulama Disitulah sayap-sayapnya hidup Di setiap kantor Sargumusi Serekat buruh muslimin indonesia Kepunyaan NU Sarnemi Serekat nelayan Muslimin indonesia Di pantai utara itu Semuanya benderanya partai NU Di Tegal mana itu Berdiri lagi Lesbuni Lembaga seni budaya muslimin Untuk mainnya elektra Waktu itu setiap Ranting NU Mesti punya damen Sehingga kalau NU keluar Gengar Karena damennya Tiap ranting NU punya Pada waktu itu Semangatnya Naik Imbun lagi berbunuh Persatuan buruh Nahdlatul Ulama Berdiri lagi macam-macam Dari organisasi Di pertanung Persatuan tani Nahdlatul Ulama Semuanya berkembang Ma'rif berkembang Semua madrasa-madrasa Ma'rif Nahdlatul Ulama Subhanallah Subhanallah Hebat waktu itu Semuanya bergerak Komponin Nahdlatul Ulama Bergerak seluruhnya Sampai Nelayannya Sampai pertaniannya Sampai perbunuhnya PMDI-nya PMDI-nya Sampai ibnunya berdiri Kemuslimatnya tampil Fatayatnya tampil Semarak Sehingga waktu itu NU kalau tidak salah Punya kursi 66 kursi di DPR Lalu pimpinan-pimpinan Waktu itu kita bangga Ketua DPR NU Ketua MPR NU Hapal saya Yaji Ahmad Syaihu Ketua MPR Pak Subhan Sete Ketua MPR itu Menterinya Perdana Menterinya Pernah idam kholit Ketua DPRnya Yaji Ahmad Syaihu Menteri Sosial Pernah orang NU Menteri Keuangan Pernah orang NU Semangat Berjalanlah 65 timbul pemberontakan PKI NU paling depan Bersama-sama dengan pemerintah Untuk memberantas Pemerintah saya Tidak menghilangkan Lembaga-lembaga layan Di dalam Menumpas PKI Tapi insya Allah Yang paling besar kontribusinya Kepada pemerintah Waktu itu Angkatan Darat Adalah Pemudaan Sosor Dengan bansanya 65 berjalan Lalu ditimbulkan Pemerintah Orde baru Semangat Pak Harto Nah disitulah 5 menit Alhamdulillah Sudah tiba Saya 10 menit lagi Tahun 73 Politik waktu itu Tidak tahu saya Pak Harto Masih di mana Tahun 73 Masih Sudah lahir Sudah lahir Tahun 73 Keanganan politik Di bawah Pak Harto Politik di bonsai Artinya di bonsai Golkar harus 60% Dari pusat sampai ke daerah Yang 40% dibagi dua PDI Nah waktu itu PDI Dengan Partai Persatuan Pembangunan Dibagi dua Yang 40% 60% masih Golkar Kei Wahab dengan Pak Idam Dan seluruh surya NU Rapat Mempertimbangkan Dan daripada kita gagal dua Waktu itu Politik gagal Sedangkan NU Mengadakan khol dilarang Mengadakan maulid dilarang Mengadakan islamiro dilarang Mengadakan maulid dan dilarang Apalagi kalau pembicarnya Supra Ma'amun Sudah pasti dicoret Musur nomor satu Waktu itu Supra Ma'amun itu Pasti NU mengadakan khol Siapa pencara Supra Ma'amun Coret Dari yang lain Begitu kerasnya Dan kejamnya Waktu itu Saya yang merasakan kejamnya Golkar pada waktu itu Bukan Golkar sekarang Golkar sekarang sudah berbeda Dengan Golkar dulu Golkar dulu saya yang merasakan Lalu pertimbangan NU Daripada politik gagal Nah ketuluh lama gagal Dalam menjalankan Haul Ma'ulidahan islamiro dilarang Lebih baik Ayo Strategi Bukan tujuan Strategi Yuk Kita kembali ke hitam Supaya tidak diganggu Kembali ke hitam Supaya tidak diganggu Bukan tujuan pokok itu Supaya tidak diganggu NU supaya selamat Politik pindah ke P3 Jadi pendiri P3 itu Semua ulama NU Pendiri P3 Ulama sebuah NU Selunya Tidak ada terkecualinya Adalah pendiri P3 Ulama NU Selunya Terusnya pendiri P3 Politik NU aman Tahlilat aman Ma'ulidahan aman Karena jawab iya Bukan politik Asalnya Hol NU Nggak boleh Politik Ma'ulidahan NU Politik Di sebelumnya Politi Apalagi pembicaraan Sukar Makun Sudah pasti itu Tidak ada idin Saya merasakan Waktu itu saya paling depan Tahun 71 Jurkam NU Tahun 71 Bukan P3 Jurkam NU Nah ini sejarah Jadi kembali Tahun 26 itu Pak Sehul Strategi Supaya tidak dilarang Merhabanan Tidak dilarang pahalilan Tidak dilarang Hol Orang NU dengan politik Insya Allah Kayak air dengan ikan Nah maka Alhamdulillah Sekarang mari kita Kalau perjambian Atau ulama Mari kembali Saya cuma Sebagai penutup Kalau semua pikirannya Perbaharui niat Anda Semua pengurus Perbaharui niatnya Mari Kita niat Menghidupkan NU Bukan mencari hidup Di NU Sekali lagi Pasang niat Seluruh pengurus Pasang niat malam ini Dilarang Rahman Saya mau menghidupkan NU Bukan mencari hidup Di NU Kalau semua orang NU Mau menghidupkan NU Insya Allah NU hidup Pasang niat Apa yang saya akan berikan Ke NU Bukan apa yang saya ambil Dari NU Ini yang menghancurkan NU Yang seperti ini Maaf Yang menghancurkan NU Apa yang saya teroleh Dari NU Bukan apa Yang saya berikan Kepada NU Terlalu keras Ini saya tanamkan Apa yang saya berikan Pada NU Bukan apa yang saya ambil Di NU Kalau ini menjadi sumber Sudara Niat Sudara Insya Allah NU hidup Menghidupkan NU Bukan menjadi hidup Di NU Insya Allah Kalau NU nya hidup Yang menghidupkan Bisa numpang hidup Masa yang menghidupkan Tidak hidup Insya Allah Maka kita jatuh Menghidupkan NU Maka yang sukai berani Kita mandiri Terahkan kekuatan NU Bikin keyakinan Kepada grace route Bagaimana mengembalikan Keyakinan rakyat bawah Terhadap Nahdlatul Ulama Kalau kita sudah mampu Membuat mengembalikan Keyakinan Nahdlatul Ulama Di grace route Insya Allah Grace route itu akan Taat sama NU Karena mereka Semuanya itu ingin Untuk berbakti Kepada Nahdlatul Ulama NU itu Kalau nanti dikerahkan Kita akan menjadi NU yang mandiri Tidak ada ketergantungan Pada orang lain Bagaimana caranya Mari kita kerahkan Dana nasional Gerakan semua ulama Gerakan semua bubalik Setiap berpindah Bila suruhan Kalau 5 juta 50 juta Uang dana di 50 juta Uang dana di Mereka tidak akan Kesulitan Untuk umurkan 10 ribu Atau kepada yang dicintai Bagaimana rakyat Sudah cinta Kembali pada Dan Dlatul Ulama Kalau dia sudah cinta Sama Dlatul Ulama Dia akan berjuang Akan mengorbankan Hartanya Kalau 10 ribu Tiap orang Kali 50 juta Insya Allah 500 miliar Terkumpul duit Mau apa Kaya Yahya Mau kaya apa Ketua umum Kalau tiap bulan 500 juta 500 miliar Masuk Gerakan Semua tiap Semua tiap Bagaimana Cari dana Termasuk suram Namun Semua Semua penceram Gilar sorban Bungkus sorban Yang kasih Sama LU Subhanallah 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 Maaf Maaf Saya belajar Dari bahasa Bahasa Arab Subhanallah Apa Kata orang Subhanallah Subhanallah Laparkan Anjimu Kau ingin Nurut Sama kamu Kalau anjing lapar Pasti nurut Nah Doktor